Teman-teman di Youtube, dimanapun Anda berada, subscriber semua, bertemu kembali dengan saya di hari ini, Jumat, untuk bisa memberikan referensi kembali di acara Morning Marketplace pagi setelah kita tidak upload dua hari. Ini karena ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan sehingga acara ini tidak mengudara. Dan pagi hari ini saya kembali mengudara untuk teman-teman semua untuk bisa memberikan referensi kembali, signal-signal maupun berita-berita terbaru untuk mengoptimalkan peluang-peluang di pagi hari ini. Oke, tadi sudah kita coba ambil posisi strategi martinggal kita di Nasdaq yang ternyata mencapai harga terbaru, tertinggi terbaru di Nasdaq. Kita coba untuk martinggal. Ini dengan posisi 4 layer. yang terbaru adalah di 0,08. Oke, kita akan lihat di sini kira-kira peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan selain Nasdaq. Saya coba ambil untuk pasangan mata uang Euro-Dolar. Euro-Dolar juga sempat kemarin menguat. Ini untuk Euro-Dolar. Dan kita akan coba ambil koreksinya. Dan saat ini ada potensi jual. di tanggal jam 8.54 dari sumbernya auto chartis. Dengan target di 1,0746. Kita lihat di sini untuk harga sekarang di 0,786. Masih oke. Kemudian untuk stop loss di 0,796. Oke, kita coba manfaatkan untuk signal di pagi hari ini. Sekarang ada di, saya coba ambil 10 persen ya, di 0,3. Oke, kita lihat di sini untuk Euro. Kita pasang TP dan SL, jangan lupa. Kelebihan dari aplikasi ini adalah selalu membelikan membatasan resiko. Ini yang cukup penting untuk kita dalam bertrading. Dan juga target yang cukup jelas ya, ini teman-teman semua. Sehingga tidak usah khawatir kira-kira berapa nih ya. Dan kelebihan dari signal ini adalah Bapak-Ibu sekalian bisa melihat hasil dari target tersebut ataupun pembatasan resiko tersebut ya. Kalau ternyata mengalaminya dalam bentuk USD ya. Kemudian kita lihat untuk stop loss di 1,0796 ya. Ya, dari eksekusi ya. Ini kita coba lihat di sini. Untuk, ya, kalau Bapak-Ibu sekalian melihat nanti upload ya, upload di YouTube, nanti akan terlihat ya. Di situ untuk di layar ada hasil yang kira-kira akan bisa didapat ini bagi saya coba berikan 0,3 ya ini ya. Di situ akan terlihat ya untuk target take profit ya. Kalau terkena take profit dengan 0,3, Bapak-Ibu sekalian akan mendapatkan sekitar 117 dolar ya. Tetapi kalau terkena stop loss terbatas hanya 33 dolar ya. Di situ ya tentunya mempermudah Bapak-Ibu sekalian untuk mengetahui ya kira-kira berapa yang didapat ya dalam bentuk USD ya. Kalau menggunakan aplikasi ini ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat untuk commodity goal ya. commodity goal kita lihat di sini terjadi koreksi turun ya. Saya coba ambil untuk potensi jual ya pagi hari ini. Karena ada formasi double top ya di sini. Tapi coba saya akan selalu batasi untuk persikun ya. Untuk stop loss ada di area 27.15. kemudian untuk stop take profit stop ya. Di Bapak-Ibu ya. Oke. Demikian untuk signal pagi ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Kembali saya ingatkan selalu signal ya disclaimer on ya. Jadi tentunya signal yang kita berdikati bisa terreferensi ya. Tentunya apapun hasilnya juga bisa ditanggung jawab penuh bagi Bapak-Ibu sekalian ya. Kalau di dalam dalam berjangka selalu memiliki peluang dan resiko yang terlalu besar ya. Oke. Kita akan review pergerakan market di hari ini ya. Kita awali dengan goal ya. Kemarin sempat mengalami kenaikan ya. Dua hari yang lalu sempat turun cukup tajam ya. Ini sampai mencapai harga terendahnya ya. Ini di 2.650 ya. Kemudian hari berikutnya terkoreksi naik ya. Pagi hari ini sempat terkoreksi di 2.710 ya. Kemudian pagi ini sempat sedikit terkoreksi turun ya. Apa yang menjadi penyebab kemarin harga goal kembali naik tajam pada perdagangan hari Kamis ya. Yang sempat menyentuh di atas 2.700 dolar per try on. Ini karena mengalami koreksi setelah naik tajam pada hari Rabu ya. Ini menjadi pemicu kenaikan untuk harga goal ya. The Fed yang memangkas suku bunga sebesar 25 basis point yang diumumkan tadi pagi FOMC ya. Ini juga menambah sentimen positif ya untuk pergerakan untuk goal di hari ini ya. Tentunya di sini kita lihat untuk teknikal ya masih tertahan di 2.710 ya. Selama masih ada di bawah area tersebut ini masih ada potensi pagi hari ini untuk terkoreksi turun ya. Menarsetkan untuk rings perdagangan terrendah di 2.750 untuk hari ini. Kemudian kita lanjut untuk bergerakan di oil ya. Oke di oil kita lihat di sini ya oil juga kembali bergerak volatil ya. Pergerakan kemarin ya. Merespon kemenangan Presiden Trump ya yang terpilih kembali ya di sebagai Presiden Amerika Serikat ya. Ini ternyata mampu mengangkat harga oil naik kembali ya setelah rendang pergerakannya yang cukup lebar ya. Trump yang tentunya pro-pertumbuhan ekonomi memberikan harapan akan terjadinya peningkatan ya. Permintaan akan oil tetapi di sisi lain Trump juga akan mendorong ekspansi pengeboran dan nufraking yang berpotensi akan menambah suplai ya. Tentunya dua hal tersebut yang tentunya akan kita perhatikan dalam masa-masa ke depan ya. Ini bagaimana kebijakan-kebijakan dari Trump tersebut ya yang tentunya akan memicu adanya pergerakan volatil yang lebih tinggi lagi ya untuk perdagangan di oil saat ini ya. Untuk hari ini diperkirakan masih ada peluang terkoreksi turun ya setelah tertahan di area 72.77 ya. Pagi hari ini ada potensi untuk penurunan untuk oil dengan target di 71.05 ya. Oke kita lanjut untuk pergerakan di mata uang ya. Ini kita lihat di mata uang euro-dolar ya. Euro-dolar sempat mengalami naik tajam ya di perdagangan Kamis kemarin ya setelah anjlok lebih dari 200 pip ya. Sehari sebelumnya ribuan tersebut kemungkinan terjadi akibat faktor teknikal ya. Setelah sebelumnya mencapai level terendahnya sejak akhir Juni ya. Ini kita lihat ya penurunan cukup tajam ini formasinya seperti di commodity gold ya ini turun tajam kemudian terkoreksi naik ya di mata uang euro-dolar ya. Apakah hari ini diperkirakan juga ada potensi untuk penurunan kembali ya. dengan menarjetkan di level 1.0757 ya. Untuk mata uang euro. Kita lanjut untuk pergerakan di pasangan mata uang posterling ya. Posterling juga kita lihat formasinya juga mirip ya. Ini dengan formasi commodity gold euro dan posterling ya. Yang sempat mengalami penurunan komoleksi koreksi naik dan pagi hari ini ada kembali terjadi penurunan ya. Beberapa hal yang menjadi penggerak posterling naik ya pada pendakang di hari Kamis kemarin setelah VOE memangkas suku bunganya sebesar 25 poin. Pemangkasan tersebut tentunya sesuai dengan ekspetasi pasar ya. Dan langsung ke depannya VOE diprediksi lebih berhati-hati menurunkan suku bunga sebab APBN pemerintah Inggris berpotensi memicu kenaikan inflasi lagi. Ini yang tentunya akan menjadi penggerak untuk hari ini di matawang posterling dengan menargetkan di area 1.2950 ini menjadi target untuk support di hari ini di posterling kita lanjut untuk bergerakan di masalah matawang EURUSD EURUSD kita lihat di sini kembali sempat mengalami penguatan cukup tajam kembali setelah anjlok tajam pada pendakang di hari Kamis kemarin kita lihat di sini akibat aksi profit taking setelah naik lebih dari 300 speed sehari sebelumnya dan capai level tertinggi sejak akhir ini diperkirakan hari ini masih ada di area 15273 kemudian untuk area resistance ada di 153.92 ring tersebut tentunya bila terjadi breakout di area tersebut memicu adanya trend lanjutan untuk hari ini di pasangan matawang dolar kemudian kita lanjut untuk nakjak nasdaq kita lihat di sini dalam 3 hari peruntun ini melesat naik ke atas bahkan memecahkan rekor tertingginya di Rp21.000 ini tentunya menjadi Trump trade yang menjadi pemicu utama kenaikan nasdaq bagaimana indeks saham ini menjadi yang paling diuntungkan oleh kemenangan Trump sebab berencana akan memangkas pajak korporasi dan deregulasi ini yang tentunya akan memicu adanya kenaikan lanjutan untuk walaupun memecahkan rekor tertingginya untuk nasdaq ke depan untuk area support ini masih di area Rp21.050 ini menjadi area support selama tidak terpecahkan area tersebut ini menjadi pemicu adanya kenaikan kembali untuk nasdaq di hari ini oke demikian untuk informasi pergerakan market di pagi hari ini kita akan lihat di sini berita-berita yang menjadi penggerak hari ini terutama di hari Jumat kita lihat jadwal tanggal 8 oke dari Kanada ada laporan untuk nanti malam employment change yang mengalami penurunan dari 46,7 ke 17,8 dan ada Gubernur Vat Mr. Bowman ini juga akan berpidato pukul 23.00 oke demikian untuk informasi pergerakan market di hari ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua oke ini sudah cukup banyak ini teman-teman yang sudah gabung kembali di pagi hari ini kita akan coba dengarkan beberapa analisa-analisa untuk pergerakan ke depan bagaimana arah untuk beberapa market di minggu depan oke saya akan coba siapa teman saya ini Pak Yosi selamat pagi Pak Yosi apakah sudah ready di tempat semangat pagi Pak Yosi dua hari tidak mengundara kita tidak ngobrol-ngobrol Pak Yosi banyak peristiwa yang terjadi Pak Yosi ternyata kemarin Donald Trump terpilih dan itu berakibat kepada beberapa pergerakan yang cukup tinggi seperti Nasdaq dan Gold nah dari pandangan Pak Yosi dengan terpilihnya Trump kita dulu sempat ngobrol-ngobrol tentang apa kebijakan dari Presiden yang terpilih kalau Trump mungkin kita sudah punya beberapa referensi dari pemerintahan yang lalu jangan Kamala Haris kita tidak punya referensi dengan positif terpilihnya Trump efek terhadap dolar Amerika Serikat dan terutama komoditi Gold ini bagaimana Pak Yosi ke depan ini apakah trennya akan masih akan naik kembali atau justru malah terkoreksi turun pandangan dari Pak Yosi ini silakan Pak Yosi mungkin untuk jangka pendek seperti yang saya sudah informasikan beberapa hari yang lalu waktu kita morning briefing ini akan terjadi yang namanya penguatan dolar jadi akan terjadi lanjutan daripada penguatan dolar yang mana itu merupakan tren daripada sebelumnya kenapa karena proyeksi ke depan kalau Trump ini sudah dilantik biasanya dia akan memberikan sebuah statement dalam pelantikan tersebut kira-kira langkah-langkah yang akan menjadi pokok utama daripada kinerja pemerintahannya itu apa ini yang memang akan dinantikan oleh market nantinya cuman karena memang market ini sudah tahu Trump yang menang makanya market terkoreksi semua bukan berarti terkoreksi ini tidak menindaklanjuti daripada kemenangan Trump tetapi memang para pelaku pasar sebenarnya sudah mengetahui kalau misalkan Trump yang menang ini kemungkinan besar akan melanjutkan daripada kebijakan sebelumnya tidak tindakan Trump kalau memang benar dia akan melanjutkan pemangkasan pajak terus lalu dia melakukan proteksionisme perdagangan maka itu kalau saya melihat itu akan berdampak secara jangka pendek untuk pemerintahannya itu akan menguatkan dolar tetapi akan melemahkan secara jangka panjang di sisi yang lain memang ini sebuah kebijakan itu kan memang selalu ada sisi positif dan negatifnya positif apa secara jangka pendek itu apa tapi biasanya impactnya tidak bagus di jangka panjang atau sebaliknya setiap pebijakan pasti akan memiliki dampak positif dan negatif itu selalu seperti itu karena memang pasar itu juga melihat bahwa kalau seandainya memang Trump ini kan biasanya kalau pada saat dia itu menjabat dulu sebagai Presiden Amerika Serikat dia akan menurunkan pajak daripada korporasi pajak korporasi diturunkan otomatis akan meningkatkan daripada pendapatan daripada korporasi jadi perusahaan-perusahaan di sana otomatis akan mendapatkan lebih pendapatannya dia karena pengeluaran untuk pajaknya diturunkan nah ini menjadi saving bagi perusahaan dengan kata lain otomatis ada peluang untuk ekspansi bagi perusahaan di sana jadi kalau kan ada biaya pajak itu bagi perusahaan itu kan adalah sebuah biaya selain daripada listrik air tenaga kerja dan lain sebagainya nah dengan perkurangnya pengeluaran otomatis ada pendapatan ada dengan sendirinya ada peningkatan daripada pos pendapatan nah dengan peningkatnya pos pendapatan diharapkan terjadinya ekspansi bagi perusahaan-perusahaan dan ini akan dengan sendirinya akan menyerap tenaga kerja ditambah lagi proteksionisme yang dilakukan oleh pemerintah Trump dulu ya kalau memang ini akan dilakukan juga ini juga sebenarnya bagi warga negara sana ini bagus seharusnya bagus kalau menurut saya ini bagus kenapa rakyatnya itu dituntut atau dibiasakan untuk menggunakan atau memakai produk-produknya dalam negeri jadi jangan tergantung terhadap produk luar negeri dan itu saya sepaham untuk kebijakan itu kalau menurut saya tapi memang tidak semua bisa dilakukan seperti itu karena tidak semua bisa diproduksi di dalam negeri ini menjadi sebuah PR besar bagi pemerintahan Trump bagaimana caranya untuk menekan kos daripada untuk menghasilkan suatu produk karena memang produk-produk dari RRC yang mana harganya sangat murah dan ini sangat mengiurkan bagi konsumen di Amerika Serikat bahkan kalau misalkan kita runtut dari belakang ini kalau tidak salah lebih dari 30 tahun divisi perdagangan Amerika Serikat ini belum menjadi surplus perdagangan belum terjadi surplus selama lebih dari 30 tahun berarti kebiasaan masyarakat Amerika Serikat ini lebih menggantungkan daripada produk-produk di luar negeri dibanding mereka membiasakan diri untuk menggunakan produk dalam negeri dan ini untuk merubah kebiasaan itu yang paling susah kalau misalkan merubah daripada kebijakan oke kita kurangi impor daripada negara-negara pengimpor misalkan seperti itu ya misalkan ngurangi produk-produk dari Cina dengan tujuan memang adalah untuk masyarakatnya dibiasakan tapi kebiasaan untuk merubah kebiasaan ini yang tidak mudah kalau untuk merubah kebijakan mudah-mudah saja tapi merubah kebijakan masyarakatnya ini yang tidak mudah saya rasa seperti itu dan memang tantangannya cukup besar bagi pemerintah Amerika kalau memang menggunakan kebijakan proteksionisme perdagangan oke jadi kemungkinan trendnya dolar menguat ya menguat oke kemudian untuk kita lihat di Nasdaq ini Pak Yosi dia akan memancakkan rekor tertingginya setelah efek Trump trade istilahnya jadi dengan terpinya Trump tadi yang disampaikan ada pemangkasan pemotongan pajak ini sehingga memberikan sentimen positif untuk Nasdaq Apakah ada strategi untuk averaging atau martingale yang mungkin cocok ini Pak Yosi karena ini merupakan harga tertinggi terbaru sepanjang masa ini untuk Nasdaq ini Pak Yosi kalau saya melihat ini sentimen market ini sangat kuat terhadap istilahnya euforia kalau saat ini jangan melakukan kontra transaksi atau melakukan kontra transaksi terhadap tren saat ini kalau saran saya kenapa karena sentimen market terhadap harapan terhadap pemangkasan pajak dan lain sebagainya bagi korporasi otomatis akan meningkatkan saham-saham di perusahaan baik itu teknologi maupun non-manufaktur di Amerika Serikat di sana dan saya rasa ini masih akan terus berlanjut selama kalau memang ternyata misalkan harapan daripada para pelaku pasar terhadap pemangkasan pajak pendapatan korporasi ternyata memang tidak terbukti mungkin ini akan bisa menjadi titik balik bagi pelemahan daripada indeks saham di Amerika Serikat tapi kalau untuk saat ini saya merasa bahwa jangan melawan tren sentimen market saat ini karena memang sangat begitu kuatnya antusnya terhadap pasar terhadap yang akan dilakukan dan tanda kutip sekitar garis akan dilakukan oleh Trump dalam kebijakan-kebijakan kedepannya diwaspadai biasanya kalau harga baru eforia untuk sel karena harga tinggi ini yang perlu diwaspadai kemungkinan akan melanjutkan untuk kenaikannya Pak Yosi dengan kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan Oke Pak Yosi Sages untuk hari ini untuk goal mungkin ada Sages untuk pagi hari ini Kalau untuk goal sebentar kita akan bahas sebentar lagi saya akan membahas seperti apa yang Pak Soni lakukan tadi waktu di awal morning briefing tadi itu adalah sel euro saya sepaham dan sepakat untuk melakukan sel euro cuman saya menggunakan teknik yang berbeda yaitu menggunakan teknik bintang 5 dimana sel euro di kisaran level yang Pak Soni lakukan tadi SL-nya yang mungkin sedikit berbeda mungkin agak sedikit kalau dari teknik bintang 5 SL-nya di 1,0813 oh oke di 1,0740 ya oke searah ya tapi intinya searah ya kalau mas gimana ini Pak Yosi kalau mas kalau goal mas Soni sama-sama ya ya mas Soni ya anu untuk Pak Yosi saja untuk mas oh ya oke kalau untuk mas saya melihat bahwa memang kedepannya ini kembali lagi cerita fundamental untuk kedepannya ini akan berdampak buruk terhadap akan berdampak terhadap penguatan mas secara jangka panjang ya nah tapi secara jangka pendek dengan adanya eforia di saham ini akan apa market itu akan sedikit apa mengalihkan investasi mereka ke instrumen di saham dan biasanya instrumen EAS itu kan adalah instrumen investasi yang paling liquid diantara investasi-investasi yang lain kalau misalkan saham memang dibutuhkan cukup waktu cukup beberapa hari untuk untuk mencairkan dananya untuk mencairkan dananya tapi kalau untuk mereka lebih mudah nah makanya pada saat eforia di saham ini terjadi maka barang-barang yang liquiditasnya yang tinggi ini akan yang di yang kena impactnya dulu pada saat saham ini mengalami penguatan yang cukup drastis kan kalau ini masih eforia saat ini ini masih akan terasa sampai beberapa hari ke depan di saham dan ini secara tidak langsung ini akan menekan yang namanya harga emas kenapa? karena investasi ada pengalihan investasi berarti saya melihat bahwa emas ini tidak akan mengalami naikan lagi saya tidak mengatakan seperti itu tapi jangka pendek karena ada eforia di saham ada pengalihan daripada investasi atau instrumen investasi dari emas ke saham karena biasanya yang dijual itu emas duluan kenapa? karena yang liquid jadi emas masih akan mengalami penurunan terima kasih banyak Pak Yesi semoga sukses selalu untuk semuanya amin-amin terima kasih kita lanjut satu lagi teman saya coba saya tanya analisanya Pak Hadi rumah VW selamat pagi Pak Hadi rumah VW semangat pagi Pak Sone Assalamualaikum nah ini teman-teman disini menantikan nih anak suggest-sagest dari Pak Hadi karena cukup lumayan akurat walaupun kita tidak bisa memastikan peluang ini cukup besar Pak Hadi mungkin ada suggest hari ini karena tiga hari ini kita tidak mengudara ternyata pergerakannya luar biasa ini Pak Hadi ada penurunan yang cukup tajam kemudian kemarin koreksi naik pagi ini pun ada koreksi turun lagi kalau latihan cukup tinggi nah suggest hari ini untuk kembas apa ini Pak Hadi hari ini karena untuk closing candle weekly mungkin akan ada koreksi kalau nanti berhasil break di resistennya mungkin untuk gold coba untuk new high di minggu ini bukan all high tapi weekly weekly oke weekly ini mungkin akan 49 Pak Hadi tertinggi 49 2749 tertinggi untuk minggu ini tertinggi ya betul untuk minggu ini di 27 10 Pak Sony ini akan mencoba ke 2758 untuk hari ini mencoba 2758 coba untuk apa untuk pecah oke berhasil karena kalau dilihat dari pembalikan trend sepertinya kecil sekali Pak Sony untuk ke atas lebih untuk melanjutkan trend birisnya karena terpilihnya Trump Pak Hadi terpilihnya Trump Presiden baru Amerika Serikat Pak Hadi betul karena market langsung merespon positif dengan terpilihnya Donald Trump US Dollar sangat menguat terhadap currency atau pair yang lainnya mungkin juga dari sebelumnya sudah overbought dari semua pair semua currency sudah record mungkin waktunya untuk koreksi suggestnya berapa ini Pak Hadi untuk hari ini untuk gold masih tetap untuk sell limit untuk sell limitnya di 2720 Pak Sony 2720 untuk sell limit Pak Net masih tertahan di 2710 sementara ini untuk hari ini Pak Hadi jadi naik 10 pip lagi ke atas Pak Hadi 10 poin dari harga sekarang target apa Pak Hadi untuk stop lossnya di 2730 jadi 10 poin dari posisi dan take profitnya 5 poin jadi 1 banding 2 ya oke 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 itu saja dari Pak Hadi oke untuk nasdaq ini Pak Hadi ini menarik ini ini harganya cukup tinggi bahkan memacakan rekor tertingginya tadi ngobrol dengan Pak Yosi diwaspadai kalau sell nih Pak Hadi kalau Pak Hadi mungkin suggestnya apa ini kalau untuk nasdaq ini ini karena harga tertinggi terbaru ya saya rasa ini untuk yang nasdaq untuk nasdaq sendiri semua investor merespon sangat-sangat positif untuk pemilihan Donald Trump kemarin ini nasdaq mencetak all time high lagi Pak Sone untuk turun masih belum belum ada signal meskipun ini overbought sorry oversell resistant baru ya di atasnya kemungkinan hari ini break rekor lagi karena kemarin di 21 52 dan pagi ini terus ditempel di 21 24 22 21 22 ini indikasi sebetulnya untuk kalau hari ini dia kuat turun kemungkinan sudah coba untuk tembus di low-nya kemarin tapi ini malah nempel di resistant atas ada long naiklah kembali ini ya Pak Adi minimal itu 100-200 poin dari harga high-nya kemarin minimal oke ini jadi sepaham dengan Pak Yos ini hati-hati untuk walaupun harga tinggi karena di dalam trading ini relatif ya Pak Adi harga tinggi ini kadang ada yang lebih tinggi lagi ini ya walaupun all time high tidak berlaku kalau harga tinggi harga rendah itu kalau fundamentalnya sudah merespon kalau sampai salah arah harus harus ini ya memang harus ikhlas posisinya itu harus harus diperbaiki karena kalau tidak gitu semakin parah ibaratnya kan harus diamputasi kalau suatu penyakit itu harus dia kalau tidak segera diamutasi malah menjalar kemana-mana iya kecuali nyawanya 12 ya ini ya hilang 1 masih ada 11 ini ya alias top up-nya ini Pak Adi kalau trading oke oke terima kasih banyak Pak Adi ya untuk saja-sajis dan informasinya ini semoga bisa bermanfaat di komunitas kita menek Surabaya ini Pak Adi oke saya ucapkan semoga profit konsisten ya Pak Adi profit konsisten terima kasih Pak Sony tempat bagi profit konsisten oke terima kasih banyak ya untuk merasumber pagi hari ini yang bisa bagikan ya referensi yang luar biasa untuk kita semua ya ini kembali lagi apa yang kita sampaikan yang bisa buat referensi ya tentunya untuk mengambil keputusan yang terbaik hasil tentunya menjadi tanggung jawab penuh ya bagi teman-teman semua ya oke sebelum saya giri saya akan memberikan poin penting di hari ini ya yaitu adalah laporan sentimen konsumen Amerika Serikat pukul 20.30 waktu di Sia Barat yang berdapat pada pergerakan di Gold Forex dan juga indeks ya oke saya ucapkan selamat pagi ya selamat berakhir pekan semoga sukses selalu di minggu ini sampai ketemu di minggu depan selamat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati